kali ini aku mau unboxing bukan fotocard ya tapi suatu wishlist aku karena baru kesampain sekarang jadi aku beli sekarang dan ini sebenernya udah basi banget tipe ini udah basi banget tapi gak apa-apa ini dia aku beli di ibox untungnya ya beli di ibox ya ini HP yang aku pengen banget walaupun ada series terbaru tuh aku tetep memakai HP yang ini iphone 11 di kartu garansi mari kita buka langsung aja langsung aja ini udah aku buka segelnya di kantor sana buat mastiin Hai tutuh hai 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 tahu seperti ini pertama dapet udah gak dapet adapter lagi ya kabel lama-lama pelit ini iphone terus dapet ini ini udah gak dapet adapter sama headset ini disuruh beli lagi ketunjuk kegunaan terus ini makin lama makin kecil stikernya dulu ada dua sekarang cuman satu petunjuk penggunaannya atau kayak kartu garansi penjelasan kartu garansi udah sekarang langsung ke hp aja kali ya buka dulu kali ya ini ini warna putih ini warna putih pengen mirip-miripin sama sehun mohon maafin ya ampun kenapa bucin sekali ya ini ini Indonesia aja 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 kali ya udah pokoknya ini nanti aku bakal ngatur aku skip ya guys aku langsung ke pengaturannya pas udah disambungin ke iphone ku yang lama oke dan udah aku pindahin semua data-datanya dari iphone ku yang lama ke sini dan ya udah sih gini aja shopping udah bisa buka semuanya kayak ya udah bener-bener udah foto-foto that's it oke guys aku gak tau caranya gimana bikin video yang minahin data gitu cuman kan hp-nya dipakai ini buat video jadi gak bisa dan cuman itu aja sih yang bisa aku video-in dan sebenernya hp-ku yang lama ini udah bener-bener gak worth it sih buat dipakai di tahun 2022 mana pas kayak video call gitu lemot banget terus ngelak terus kalo bikin video apapun itu jenisnya pasti bakalan ngelak jadi aku aku tuh kalo pake hp yang kalo udah bener-bener rusak banget udah kayak gak berfungsi lagi kayak video gitu kan lumayan ya masih berfungsi penting gitu buat ya aku kadang bikin konten lah gitu-gitu cuman ya kalo udah fatal banget baru aku ganti ke iphone yang lumayan baru gitu lah walaupun ini gak baru-baru amat ini malah kayak udah basi sih menurut aku cuman aku tuh ngidem banget beli ini karena itu bentuknya gak kotak gitu ya gak kayak 12 kayak masih apa sih kayak modelan iphone 7 iphone 8 gitu kan kayak gini cuman ya dia udah udah bentuk kaca dan ya udah kayak gini aku senengnya kayak gini aja sih gak mau yinik-yinik kok nanti lagi kalo misalkan ada bentukannya kayak gini terus kayak iphone 14 maybe nanti beberapa tahun yang akan datang mungkin aku ganti lagi upgrade cuman aku bakal mempertahankan ini sampe ini bener-bener kayak gak worth it lagi buat dipake oke that's it from me thank you so much guys for watching don't forget to like comment and subscribe my youtube channel bye see you on the next video sarangnya bye 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 Terima kasih.